Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Merlin Metastari, spesialis anak Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismu Makassar Pada hari ini kita akan membuat video tutorial Pemeriksaan Kushner Prascreening Perkembangan Video ini dibuat untuk mengetahui perkembangan anak Melalui tahap perkembangan motorik kasar, motorik halus Bahasa maupun kemandirian atau sosialisasi Video ini diharapkan menjadi suatu acuan atau pembelajaran Bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Perkenalkan Ibu Nama saya Dr. Merlin Metastari Saya bekerja di poliklinik hari ini Siapa nama anaknya Ibu yang mau diperiksa? Arham Arham Kemudian tanggal lahirnya berapa? Tanggal 15 Tanggal 15? 2020 Mei? 2020 Iya Artinya usia anak Ibu sekarang 6 bulan 2 hari ya? Iya Jadi pemeriksaan Kushner Prascreening Perkembangan ini Untuk tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak Ibu normal atau ada penyimpangan Artinya saya akan periksakan adik sesuai dengan usianya yaitu 6 bulan Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan Kushner Prascreening Perkembangan adalah Manekin atau Boneka Formulir KPSP menurut usia dari usia 3 bulan sampai 72 bulan Kemudian pensil untuk mengisi jawaban Kemudian kita butuhkan alat seperti krayon Kubus berukuran 2,5 cm Gelas Benang wall berwarna merah Boneka Lonceng Benda kecil seperti kismis atau kacang Dan bola Pemeriksaan Kushner Prascreening Perkembangan yang hari ini akan dilakukan pada usia anak 6 bulan Dimana pertanyaan yang dilakukan sebanyak 10 pertanyaan Berupa untuk melihat perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa maupun kemandirian Hasil pemeriksaan Kushner Prascreening Perkembangan ini Akan dihitung nilai ya Apabila jumlah ya 9 sampai 10 artinya sesuai dengan perkembangan Apabila nilainya adalah 7 sampai 8 artinya meragukan Kemudian apabila nilainya kurang dari 6 artinya ada penyimpangan Dapatkah bayi mempertahankan posisinya dalam posisi tegak dan stabil Jawab tidak apabila cenderung bayi menjatuhkan kepalanya ke kiri atau ke kanan ataupun ke dadanya Ketika bayi telungkup di alas datar apakah ia dapat mengangkat dadanya dengan kedua lengan sebagai penyangga Jawab ya apabila bayi dapat mengangkat dadanya dengan kedua lengan sebagai penyangga Pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari telungkup ke terlungkup atau sebaliknya dari telungkup ke telentang Jawab ya apabila bayi bisa berbalik paling sedikit 2 kali dari telungkup ke telungkup atau sebaliknya dari telungkup ke telentang Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil Jawab tidak bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan atau ke kiri atau ke dadanya Pada posisi bayi telentang pegang kedua tangan lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku Jawab tidak bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar Tentukan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi Jangan meletakkan di atas lapak bayi Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakan kepala sepenuhnya ke sisi satu sampai ke sisi yang lain? Jawab ya apabila bayi dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi lainnya Dapatkah bayi mengarahkan matanya kepada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Jawab tidak jika ia tidak dapat mengarahkan matanya Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih dalam jangkauan tangannya? Jawab ya apabila bayi dapat meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun berada dalam jangkauan tangannya Pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan saat dia bermain sendiri? Jawab ya apabila Anda pernah melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan saat bermain sendiri? Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernanda tinggi atau memekik tetapi bukan menangis? Jawab ya apabila bayi pernah mengeluarkan suara gembira bernanda tinggi atau memekik tetapi bukan menangis Ibu dari hasil pemeriksaan tadi nilainya AD adalah 10 artinya sudah sesuai dengan perkembangan Ibu sudah bagus melakukan stimulasinya artinya teruskan pola asu seperti ini Kemudian stimulasi sesering mungkin sesuai dengan usia dan kesiapan anak Jangan lupa nanti kembali lagi 3 bulan kemudian untuk melakukan pemeriksaan kusener praskrining perkembangan berikutnya Intervensi yang diberikan apabila nilainya sesuai yaitu nilai 9-10 beri pujian kepada ibu Kemudian teruskan pola asu sesuai tahapan perkembangan Kemudian beri stimulasi sesuai dengan perkembangan anak sesering mungkin Kemudian anjurkan untuk datang kembali pemeriksaan kusener praskrining perkembangan 3 bulan kemudian Apabila hasilnya meragukan beri stimulasi atau petunjuk kepada ibu untuk melakukan stimulasi perkembangan sesuai dengan usia Ajari ibu untuk intervensi perkembangan anak untuk mengejar ketertinggalannya Lakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada penyakit yang dapat menunjang keterlambatan Kemudian lakukan pemeriksaan ulang apabila nilai 7-8 dua minggu kemudian untuk melakukan pemeriksaan Evaluasi kembali setelah dua minggu apabila nilai tetap 7-8 lakukan pemeriksaan lanjutan lainnya Jika ada penyimpangan yaitu skor kurang dari 6, lakukan pemeriksaan anak secara menyeluruh Dari anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan neurologis, serta dilakukan pemeriksaan penunjang atas indikasi Demikianlah video pembelajaran kusener praskrining perkembangan Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih